mengambilnya itu dibawa pulang saat karakari oke selamat tahun baru 2020 semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi cuy oke cuy jadi di vlogku kali ini bersama emak dibawah sana cuy cerita emak lagi panen kunir cuy alias kunyit cuy panen kunyit cuy itu loh di sana itu loh tuh kelihatan tuh ceritanya ini dibantu oleh tetangga kampung dibantu tetangga kampung untuk panen kunyit atau kunir cuy lihat mana ini bosku coba ku cuy jadi ini adalah lahan pemerintah ya cuy ya lahan pemerintah terus suruh ambil getahnya seperti itu diambil getahnya terus yang untuk tanahnya itu terserah mau ditanamin apa mau ditanamin kunyit mau ditanamin jagung gak apa-apa yang penting untuk pohon pinusnya itu dirawat semaksimal mungkin terus nantinya dipanan cuy sepedanya bisa terlihat sepedanya bisa lewat sini cuy nah tadi daripada aku manggul tak bawa dulu sepeda ku cuy bawa ke sini oke cuy jadi sepedanya kayaknya bisa lewat sini cuy oke oh oh lewatnya sebelah sini cuy oke kita ambil sepeda bentar dulu cuy sebentar oke oke kita tahun baruan disini pos siap good kita meluncur secara oke siap kita meluncur sepedanya ke tengah hutan cuy oh itu mae lagi panen cuy nah itu loh mae ya itu cuy mae panen kunir wah ini ada pohon yang tumbang bosku wah tumbang cuy wow ada pohon tumbang bosku wih wih wah itu ada yang tumbang juga suy sedikit bahaya sih tapi gak apa lah oh itu mae lagi panen kunyit oke assalamualaikum mae waduh mae panen kunir mae panen kunir itu sudah dapat 2 karung sudah dapat 2 karung wah dibantu siapa mak dibantu itu le dibantu bule waduh 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 ini kunyitnya uh sampai sana cuy nah jadi ini itulah ini emak cuy sampai sampai bawah sana itu ditanamin kunyit semua tuh sampai bawah sana itu ditanamin kunyit semua jadi warga sini itu memanfaatkan lahan pemerintah untuk ditanamin kunyit cuy mungkin untuk kayak pajaknya kayaknya ada sih tapi gak tau lah kita tanya-tanya sama emak ini nanti jadi ini lahannya pemerintah ya kan seperti yang aku bilang tadi lahannya pemerintah suruh ngambil getahnya kemudian warga sini semuanya itu memanfaatkan lahan tanemannya gitu loh sampai bawah sana itu wow ditanamin kunyit semua bosku hmm tadi udah dapet oh udah dapet satu karung suih nah ini kunyit semua hmm nah ini udah dapet dua karung kita tanyanya emak eh mantep wah jajanernya cuy oh ditanamin kunyit mbak tanyanya berapa mak apa mak eh paling ini angkatnya kita pekan ini eh kita angkat ini ini berangkat jam berapa mak tadi mak ini mak maknya sudah siang habis masak habis bantu-bantu yeni kan kalau enggak dibantu kasihan perutnya udah udah besar ya nah ini mak untuk lahan kayak gini itu ada pajaknya tanpa ada tapi ya cuma sedikit ini punya pemerintah ya ada sedikit-sedikit gak 20.000 per ya pokoknya ya saat ini 20.000 30 gimana caranya Mak ngambil kunyitnya diurik-uriknya diurik-urik 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 ditukir-tukir Oh sudah gede mbak uh 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 ya ada yang kecil ada yang besar kan sudah temblek kayak gini kan kecil-kecil nggak bisa anu besar Oh tumpunya ngeanu ya maksimal soalnya terlalu berdekatan kunirnya udah dekat-dekat ini gak bisa besar gak bisa berkembang seperti itu cuy nah ini kan bisa ditanam lagi nah seperti ini untuk tunasnya ini kan diambil lagi nah ditanam lagi kalau harganya kunyitnya sekarang masih standar ya mak ya berapa mak sekarang mak harga kunyitnya mak 2.500 sudah naik mak kemarin kan 2.300 wah lumayan cuy lumayan lumayan ya namanya orang desa kan ya dikit-dikit disyukurin dikit-dikit disyukurin cuy oke orang itu kalau banyak bersyukur kan ditambah lagi sama Allah dilipati enak banyak bersyukur kalau mengeluh itu enggak dikasih rejeki betul itu betul mak betul betul oke oke cuy jadi mungkin saja ya untuk vlogku kali ini jadi tak ambil kunyitnya tak bawa pulang wah ini lesih dapetnya ini berapa kilo mak mungkin mak ini nah kemarin kan 5 karung 5 karung hampir 2 kuintal tapi udah bersih ini kan masih ada akare belum di oh belum dibersihin akare nanti kan dibersihin di rumah aja kalau di anus ini di kebun nanti kan takut hujan ngambilnya itu dibawa pulang saat karakare oke oke cuy jadi mungkin belajar untuk vlogku kali ini tak bawa pulang dulu soalnya jalannya sangat licin jadi mungkin belajar untuk vlogku kali ini saya adik anak desa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soalnya ini gerimis juga mau hujan oke bye bye bye